Jangan terbiasa dengan kebaikan orang lain Karena apa? Kebanyakan dari kita itu terbiasa dengan kebaikan orang lain Wah orang lain harus berbuat baik kepada kita, itu hal yang biasa Itu yang biasanya ada di belakang pikiran kita Tapi kali ini saya mau ungkapkan Jangan terbiasa dengan kebaikan orang lain Ratu Adil pun juga seperti itu Dia tidak terbiasa dengan kebaikan orang lain Dan Ratu Adil tahu tipe-tipe orang yang layak untuk dibalas budi Dimana di video kali ini Saya mau menyampaikan ada beberapa orang yang layak dan patut mendapatkan balas budi atas kebaikannya Dan di video kali ini pun saya mau menerangkan kepada kamu semuanya Supaya jangan terbiasa dengan kebaikan orang lain Karena apa? Karena supaya kita tahu diri tanpa kebaikan orang lain belum tentu kita mampu seperti ini Belum tentu kita dapat seperti ini Karena semuanya atas kebaikan orang lain Jadi ada beberapa tipe orang yang kebaikannya layak dan patut kita balas budi kepada dia Yang pertama Tipe orang pertama yaitu adalah orang-orang yang mau menolong kita ketika kita jatuh Kamu pasti pernah merasakan kejatuhan Kamu pasti pernah merasakan jatuh Jatuh dalam kondisi yang terpuruk Kamu gak bisa apa-apa Bahkan untuk makan itu pun susah Untuk minum itu pun susah Dan biasanya kalau kamu sedang jatuh Pasti ada salah satu orang atau beberapa orang yang menolong kamu ketika kamu gak bisa apa-apa Lah orang seperti itulah yang layak dan patut kamu balas budi kebaikannya Kamu ingatlah Tanpa dia di saat itu kamu gak bisa makan Tanpa dia di saat itu kamu gak bisa minum Tanpa dia di saat itu kamu gak bisa kemana-mana Jadi orang yang patut kita balas kebaikannya Yang pertama adalah orang yang menolong kita ketika kita sedang jatuh dalam kondisi yang terpuruk Yang kedua Orang yang layak kita bantu kita balas budi kebaikannya Adalah orang yang terus-menerus berkelanjutan berbuat baik kepada kita Kamu tau gak sih Terkadang di antara teman-teman kita Kita tuh merasa Oh si Ah Dia dari dulu selalu berbuat baik kepada saya Padahal saya gak tau Kenapa dia harus berbuat baik terus menerus kepada saya Orang-orang yang terus-menerus berbuat baik berkelanjutan di dalam hidupmu Dia layak dan patut untuk dibalas kebaikannya Karena apa? Dia tidak jemuh-jemuh Tidak bosan Untuk berbuat baik di dalam hidupmu Dan kamu harus menyadari Tanpa dia kamu belum tentu semampu ini Itu adalah dua kriteria orang yang layak dan patut kita balas budi kebaikannya Tipe yang ketiga Yang layak dan patut kita balas budi kebaikannya Yaitu adalah orang Yang dia itu berbuat baik kepada kita Di saat orang lain Itu mencampakkan kita Kamu tau gak sih? Kamu pernah merasa Ketika di suatu lingkungan Entah di kelas Kita tuh diolok-olok Kita dibuli Kita dibuli habis-habisan oleh teman-teman kita Tapi ada salah satu teman Menjadi malaikat di hidup kita Dia menolong kita Dia membantu kita Dia menopang kita Dari keterburukan kita Karena kita dibuli Karena kita dicacimaki Karena kita diinjak-injak orang lain Dan orang ini mau mendekati kita Menolong kita Membantu kita Dan orang-orang seperti inilah Juga layak dan patut Kita balas budi kebaikannya Dan ingatlah Tanpa dia belum tentu kita bisa Sebangkit ini Dan kita memiliki teman-teman Seperti itu Itu sangat beruntung loh Teman-teman yang mau menjadi malaikat Di hidup kita Yang mau menolong kita Tanpa pamrih Itu kita sangat beruntung Dimana Banyak sekali di luar sana Orang baik Tapi Tapi Orang berbuat baik Belum tentu dia orang baik Tapi Orang baik sudah pasti Dia selalu berbuat baik Karena apa Ada Sebagian orang Di luar sana Dia memang berbuat baik Tapi Dia berbuat baik Dengan tanda kutip Ada maksud tertentu Ada niat tertentu Yang membuat dia harus Berbuat baik Jadi Kamu harus Tahu Bahwasannya Orang Berbuat baik Belum tentu Dia orang baik Tapi Orang baik Sudah pasti Dia selalu Berbuat baik Dimana banyak sekali Motif-motif Orang Untuk berbuat baik Contohnya Di dalam Perjodohan Si A Dia selalu Berbuat baik Kepada saya Ternyata Dia tidak Sepenuhnya Tulus Karena apa Dia itu sebenarnya Berbuat baik itu Karena Dia cinta saya Dia suka saya Dia ingin Memiliki saya Sehingga dia Selalu berbuat baik Di hidup saya Contoh lagi Si B Dia berbuat baik Pada saya Karena apa Karena dia Diam-diam Dia itu Mau mendapatkan Ilmu saya Dia berusaha Mendapatkan ilmu saya Dengan cara Dia berbuat baik Pada saya Ada lagi Si C Dia juga Berbuat baik Pada saya Ternyata Dia punya Motif Di balik itu Semua Kenapa Dia berbuat baik Pada saya Karena Dia ingin Something Dengan saya Dia ingin Melakukan sesuatu Dengan saya Banyak sekali Motif-motif Yang dipergunakan Orang Yang tidak Tulus Berbuat baik Mereka memang Seakan-akan baik Tapi kebaikannya Ada motif Tersembunyi Jadi Orang Berbuat baik Belum tentu Dia orang baik Tapi Orang baik Sudah tentu Dia selalu Berbuat baik Jangan Bosan-bosan Menjadi Orang baik Tetaplah Menjadi Orang baik Dan terus Menabur Kebaikan Karena Apapun Yang kamu Tabur Nantinya Kamu juga Yang akan Memetiknya Seperti Apa yang Dicantumkan Di dalam Hukum Tabur Apapun Yang kamu Tabur Kamu juga Yang akan Menuainya Terima kasih Sudah mau Tonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa